Calon wakil Presiden Pendamping Prabowo Subianto, yakni Gibran Raka Buming Raka akhirnya buka suara soal isu kepindahan dirinya ke Partai Golkar. Isu bergabungnya Gibran Raka Buming dengan Partai Golkar mulai mencuat karena pernyataan elit-elit PDIP. Satu di antaranya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat melontarkan pernyataan bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu sudah bermanufar dengan hijrah ke Partai Golkar. Pemicunya tentu karena Gibran Raka Buming menjadi Cawapres Pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Sedangkan PDIP mengusung pasangan ganjar Pranowo Mahfud MD alias saingan Prabowo di Pilpres 2024. Gibran Raka Buming menegaskan bahwa dirinya tidak hijrah ke Partai Golkar meski menjadi Cawapres Pendamping Prabowo. Namun, Gibran Raka Buming tidak menjelaskan secara detail posisinya di PDIP setelah merapat ke Kubu Prabowo. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Stasiun Kemudian